Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang saya muliakan, pidato pungkuan profesor saya ini, saya beri judul Bimbingan dan Konseling berbasis Surat Al-Fatihah, Alternatif Penguatan Iman Takwa dan Pengentasan Masalah Siswa. Judul ini berasal dari dua riset saya. Pertama, Studi Doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2011-2015 yang menemukan bahwa Guru Bimbingan dan Konseling di Matarasa percaya bahwa BK Keagamaan efektif membantu siswa, akan tetapi kurang pengetahuan tentang BK Islam itu sendiri. Atas temuan itu, saya menciptakan layaran Bimbingan dan Konseling berbasis Surat Al-Fatihah. Bimbingan ini menggunakan nilai-nilai Surat Al-Fatihah dengan formula B5KB. Formula ini terbukti dapat meningkatkan religiusnya siswa dan hasil riset ini telah diterbitkan dalam buku The Power of Al-Fatihah, Bimbingan berbasis Surat Al-Fatihah tahun 2017. Keberhasilan terobosan pertama ini tidak membuat saya berpuas diri. Saya menyadari perlunya layanan Konseling berbasis Al-Fatihah. Atas dasar ini, saya meneliti dan menemukan model Konseling berbasis Surat Al-Fatihah pada tahun 2022 bersama kolega saya, Dr. Harjani Hefni, LCMA. Hasil riset ini diterbitkan dalam buku The Power of Al-Fatihah seri 2, Konseling berbasis Surat Al-Fatihah tahun 2022. Layaran Bimbingan berbasis Surat Al-Fatihah membimbing Konseling menuju kesuksesan hidup dalam menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Surat Al-Fatihah. Hanya saja, menjadi konseli yang religius tidak dapat bertahan selamanya karena manusia cenderung melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan masalah. Oleh karena itu, diperlukan layanan Konseling yang membantu individu mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya. Konseling berbasis Surat Al-Fatihah menyediakan layanan ini. Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang saya muliakan, Saya tidak ingin berpanjang kalam karena pendeknya waktu yang disediakan. Semua yang saya ceritakan ini sudah saya tulis dalam tiga buah buku. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak sebagai berikut. Satu, Rektor dan seluruh jajaran kepada empat orang ibu yang hebat yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, yaitu Ibu Bibit Sonokareso. Beliau adalah ibu kandung yang telah melahirkan saya, tapi karena demi kebaikan saya, beliau merelakan saya untuk diasuh oleh ibu lain, beserta ayah kandung saya, Almarhum Kartubi bin Tukijan. Ibu Katiem Sodikromo, beliau adalah ibu yang mengasuh dan menyaringi saya, dari saya masih bayi, beserta Bapak Paman saya, Almarhum Sakat bin Tukijan. Almarhum Hajah Fatimah Haji Muhammad Tahir, seorang ibu yang sangat pemurah, kepanjangan tangan Allah dalam memfasilitasi saya untuk bisa melanjutkan sekolah. Ibu Marwati, beliau adalah ibu mertua yang begitu menyayangi saya, yang telah memberikan saya hadiah seorang istri, kepada tiga pidadari di rumah saya, Mawar SAG, istri tercinta saya. Kemudian, Karima Nada Medina SPSI, anak pertama saya, yang Alhamdulillah saat ini calon magister psikologi di UGM Yogyakarta. Dan Zafira Aska Medina, calon sarjana farmasi di UII Yogyakarta, anak kedua saya. Keempat, kepada Juwahir, Abang Nemu yang luar biasa. Bio ini sosok yang menjadikan saya kuat dalam semua hal, yang telah membawa saya untuk berpetualang di belantara kota Pontianak ini. Guru SD saya, Ibu Utin Hasanah, guru mungil, tapi mampu membuat saya terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Guru SD saya, Ishak Marsono, saya sangat berhutang kudi kepada beliau, selain telah menjadi guru dan teman terbaik buat saya. Saya masih ingat ketika saya ada masalah terkait dengan akta kelahiran, untuk mendaftarkan SMA. Beliulah yang menguruskannya, mulai dari kampung Transigrasi saya di SP2 Muko, hingga harus ke kota Sanggau, yang jarak dan waktu tempuhnya sangat melalahkan di waktu itu. Semua guru saya, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, atas semayan ilmunya. Kemudian kepada semua dosen saya, mulai dari S1, S2, dan S3, atas inspirasi dan bimbingannya, hingga saya bisa menjadi akademisi yang profesional. Kemudian kepada Irwan Abdullah Skuler, Yogyakarta, atas bimbingan dalam mengoptimalkan keterampilan menulis saya. Terima kasih juga kepada seluruh sifitas akademika di YN Pontianak, atas support dan bantuan, serta kerjasama terbaiknya selama ini. Kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam berbagai hal, yang terkait dengan capaian saya dalam peroleh jabatan Guru Besar ini. Semoga semua kebaikan itu akan Allah catat dan balas sebagai pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian orasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.